Hari ini anak-anak ada pramuka, jandinya kita bikin makanan yang simple-simple aja. Meski simple, tapi bergisi dong. Oke deh, habis makan kita langsung berangkat. Seperti biasa, pramuka dimulai dengan upacara. Setelah melakukan penghormatan kepada sangsaka merah putih, baru deh materi-materi pelajaran pramuka dimulai. Tapi kenapa setiap pramuka harus upacara sih? Karena dalam gerakan pramuka, upacara bendera merupakan salah satu cara untuk menyadarkan siswa akan pentingnya bineka tunggal ika sejak dini. Upacara dapat mengenang kembali perjuangan para pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan. Itulah kenapa pramuka selalu diawali dengan upacara. Dan pramuka hari ini temanya baik untuk penggalang maupun untuk siaga kurang lebih sama. Yaitu mengenal alam dan mengenali diri sendiri. Makanya hari ini ada acara jalan-jalan keluar. Yeay! Ah hai kakak Odilia, I love you so much! Bong kereta naik kereta api Tut 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 Siapa enggakämah? Om nolong Wah, tadi siaganya baru berangkat, penggalangnya udah pulang Kalau ini, 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 siaga, kalian kalau masih ingat, ada yang tahu nggak kenapa alasannya kalian ikut pahuka? Belajar life skill. Belajar apa lagi? Belajar memasak. Eh, jangan dilempar. Kasih ke paci. Ketemannya kalau ada sisak, pati-pati. Tulisnya di stikinat yang tadi. Kita tempel dulu. Siap, buci. Teru banget ya. Mereka belajar di alam sambil belajar untuk mengenali diri mereka. Wah. Ada lebah dong. Ini gimana nih? Iya, Sakura. Tolong tanyain dong. Ini cara ngambil lebah gimana nih? Lebahnya nggak mau pergi. Aduh, di tempat aku takut. Di gigi, di sengat. Iya. Ini kakiku ada lebahnya gimana caranya ya? Ini diapain ya? Aku takut di sengat. Itu di kaki nampel nggak. Nggak pergi-pergi. Nggak tahu. Eh, akhirnya. 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 Udah tuh. Kakak itu kalau dia terganggu dia akan kencing. Oleh mengusia kita. Jadi kita diusia sama kodok. Jadi kita harus pergi. Kencingnya bahaya nggak? Sebenarnya sih nggak bahaya, tapi kencingnya itu kalau kena mata takut iritasi. Kencing bukan kencing. Kencing, kencing kodok itu bisa membuat kita iritasi. Iritasi apa sih? Iritasi itu gatel, perah, dan itu peli. Jadi, kalaupun kita pegang, di atasnya itu dia ada piting-piting warna hitam. Itu bisa bikin tangan kita lengket. Ih, nggak sepuluh banget. Karena di sini airnya susah, jadi kita nggak boleh pegang. Ini yang kodok ya. Kalau yang kakak, dia punggungnya di sini. Kodok itu dia muncul, biasanya kalau mau hujan. Berarti mau hujan, nih. Eh, selesai ini sama habitatnya. Jadi kalau hujan, bukan yang sekarang. Eh, aku mau ngilang. Eh, jangan. Kataknya, kataknya jangan diapak-apain dulu ya. Eh, ada kaki seribu tuh. Kalau kita diusia, kita harus apa? Kau boleh jauh. Betul. Betul. Nanti kita kembali ke lingkaran masing-masing. Eh, jangan. Kita sudah diusia sama kodoknya. Kita kembali lagi ke tempatnya. Kembali ke tempatnya. Kembali ke tempat. Aku nggak pernah hidup pipis. Nah, tuh Sakura. Tadi kata pakciknya, kalau ada kodok, boleh dipegang nggak? Nggak boleh. Kenapa? Misalnya ada racun. Iya, bahaya. Kalau misalnya dia pipis, pipis, terus pipisnya kena matanya kita, itu nanti matanya bisa iritasi ya, bahaya ya. Jadi lebih baik, jangan diganggu. Jangan diganggu. Iya. Bikin apa, Ken, Zah? Bikin apa? Tenda. Tenda. Lainnya tendanya pada tinggi-tinggi kok kamu begini. Yang penting jadi ya. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan di akhir acara para penggalang belajar membuat yel-yel Sementara di siaga anak-anak diajar untuk membuat pohon keluarga Oke teman-teman itu dia video kita hari ini Semoga bermanfaat Bye-bye Bye-bye Terima kasih telah menonton